Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak, semoga sehat selalu Bertemu lagi di pelajaran kemahmatiahan Di pertemuan yang kedua ini Sebelum kita lanjutkan video ini, ada baiknya jika kita Sebar satu kebaikan dengan cara subscribe, like, and share ke teman-teman kalian Namun sebelum dimulai, marilah kita awal dengan bacaan basmala Bismillahirrohmanirrohim Semoga kita dimudahkan dalam menuntut ilmu Pada pertemuan yang kemarin, kita sudah memahami tentang mengenal Hisbel Watan Maka untuk pertemuan kali ini, kita akan memahami tentang Lambang Hisbel Watan, Simbol Hisbel Watan, dan Bendera Hisbel Watan Anak-anak semua, setiap organisasi memiliki lambang sebagai identitas diri Bentuk lambang didesain sedemikian rupa untuk menggambarkan makna Tertentu dengan ciri khas gerakan organisasi Lambang Hisbel Watan memiliki ciri sebagai berikut Satu, lambang Hisbel Watan berbentuk matahari bersinar utama 12 dengan monogram Hisbel Watan di tengahnya Kemudian yang kedua, sinar matahari sebanyak 12 bermakna bahwa setiap pandu Hisbel Watan diharapkan mampu memancarkan sinar pribadi muslim Sehari penuh kepada masyarakat, bangsa, dan negara Dan yang ketiga, pancaran sinar 12 bermakna langkah Muhammadiyah yang diremuskan sejak tahun 1983 yang berjumlah 12 poin Itulah makna yang terkandung di lambang Hisbel Watan Berikutnya adalah simbol Hisbel Watan Selain lambang Hisbel Watan, terdapat pula simbol Hisbel Watan Yang digambarkan dengan sekuntum bunga melati Dengan pita di bawahnya Berbentuk mulut tersenyum Bertuliskan mutuh atau semboyan Yang berbunyi Dengan huruf Arab yang memiliki arti Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan Semboyan Hisbel Watan tersebut diambil dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 Berikutnya adalah bendera Hisbel Watan Bendera Pandu Hisbel Watan berbentuk persegi panjang Dengan berbandingan lebar dan panjang adalah 2 berbanding 3 Berapa ukurannya Standar ukuran bendera Hisbel Watan adalah 99 cm x 148,5 cm Di dalamnya bersih 6 garis Yaitu kuning mendatar berselang-seling Di sudut kiri atas terdapat lambang Hisbel Watan berwarna putih Di atas dasar persegi panjang hijau Itulah 3 poin yang disampaikan pada pertemuan kali ini Yaitu lambang Hisbel Watan Simbol Hisbel Watan dan bendera Hisbel Watan Silahkan dicermati gambar tersebut Dan bisa dicermati juga ukuran-ukurannya Gambarnya seperti apa, warnanya seperti apa Agar bisa dipahami kembali Kemudian untuk tugas selanjutnya adalah evaluasi Yang akan disampaikan oleh Bapak, Ibu, Guru, Wali Kelas masing-masing Orang tua kalian akan mengambil di hari Sabtu Kemudian dibawa pulang dan dikerjakan di rumah Demikian pelajaran kemuhammadian hari ini Semoga anak-anak dimudahkan Jangan lupa sholatnya Berbuat baik pada teman-teman Hormati orang tua Dan semoga anak-anak tetap sehat selalu Amin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih